Terkait persoalan kompen salah seorang kandidat Ketua RT di Kelurahan Penyengat Rendah yang digugurkan karena tidak memiliki ijazah SMA beberapa waktu belakangan, Agota DPRD Kota Jambi Sutyono angkat bicara. Dikatakan Sutyono terkait Juklak Juknis pemilihan Ketua RT tersebut sudah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah No. 16 Tahun 2002 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat serta peraturan Wali Kota Jambi No. 13 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pemilihan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sutyono menegaskan dalam pemilihan Ketua RT tersebut Lurah sangat berperan penting karena nantinya yang akan mengesahkan serta memberikan SK kepada Ketua RT terpilih nantinya adalah Lurah. Dirinya mengatakan seharusnya ketika jabatan RT tersebut telah habis Lurah harus langsung menyurati RT untuk membentuk kepanitiaan. Terkait persoalan adanya kandidat yang gugur karena tak memiliki ijazah SMA tersebut anggota DPRD fraksi Partai PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah panitia telah menjalankan penyeleksian atau belum Sementara untuk persoalan musyawara atau mufakat harus memiliki berita acara dan tetap menegaskan soal perda tentang pelaksanaan pemilihan Ketua RT tersebut untuk tidak dilanggar. Jadi masalah juklak dan juknis harus tahu kapan masalah jabatan RT itu habis, jadi sehingga berdasarkan perda, Pak Lurah menyuratin kepada RT untuk membentuk kepanitiaan. Nah panitia itulah yang untuk melaksanakan penjaringan, masalah penjaringan dan penyaringan. Lalu panitia juga yang menetapkan kapan untuk pemilihan Ketua RT tersebut. Persyaratan ya panitia yang menentukan itu sudah dilakukan atau belum panitia dan penyeleksinya. Lalu berdasarkan musyawara mufakat itu beda lagi urusannya. Misalkan masyarakat masih mengendakin PRT tersebut, Semonggo, tapi ada berita acaranya. Tapi jangan lupa, perda. Tentang perasaan kebetulan buku pelanggar, jangan dilanggar begitu. Sementara untuk persoalan adanya beberapa Ketua RT terpilih yang juga tidak memiliki ijazah, Sutyona mengatakan Lurah harus jeli tidak mengeskakan karena hal tersebut telah melanggar perda yang ada. Lilis Carlina, Jek TV, Laporkan.